Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh putiara kekinian atau es Blackpink yang enak murah dan bikin ketagihan para konsumen tonton terus sampai selesai ya bahan-bahan yang perlu dipersiapkan teman-teman yang pertama dua saset nutrijel rasa strawberry ukuran 15 gram dan 10 gram selanjutnya 100 gram sagu mutiara nanti saya beri pewarna hitam supaya jadi hitam kemudian 3-4 saset susu kental manis mereknya bebas bisa seperti saya bisa menggunakan merek yang lain selanjutnya santan instan ukuran 65 ml ini bisa dipakai bisa tidak kemudian gula pasir 180 gram kemudian 2400 ml air putih kemudian cup oval ukuran 12 oz bisa yang seperti ini bisa yang biasa lalu es batu kurang lebih 500 gram dan pewarna warna hitam mohon maaf disini saya salah ambil warna ungu dan perisa strawberry kemudian satu lagi teman-teman yaitu pop es rasa strawberry langkah pertama teman-teman membuat dan merebus nutrijel pertama-tama siapkan panci lalu masukkan nutrijelnya kemudian masukkan 8 sendok makan gula pasir atau sesuai selera saja ya lalu diaduk-aduk sebentar kemudian tuangkan 1400 ml air putih kemudian supaya warna stroberinya lebih strong saya tambahkan perisa rasa stroberi kalau tidak ada bisa diganti dengan nutrisari rasa stroberi kemudian di rebus sampai mendidih dan hasilnya seperti ini bagi teman-teman yang baru melihat video ini jika bermanfaat jangan lupa like comment share dan subscribe serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbarunya terima kasih selanjutnya teman-teman dipindahkan ke wadah yang lain dan ditunggu sampai dingin langkah kedua teman-teman membuat dan merebus mutiara hitam pertama-tama siapkan panci lalu masukkan air putih sebanyak 1300 ml lalu direbus sampai mendidih setelah itu baru masukkan 100 gr sagu mutiara dan tambahkan 6 tetes pewarna hitam supaya sagu mutiaranya menjadi hitam lalu direbus selama 5 menit setelah itu matikan kompor selama 30 menit lalu direbus terus lagi selama 7 menit kemudian matikan kompor dan tunggu sampai betul-betul dingin dan hasilnya seperti ini ya teman-teman pertama nutrijelnya sudah saya potong-potong membentuk dadu atau kotak-kotak kecil dan ini hasilnya sagu mutiaranya sudah menjadi warna hitam teman-teman juga bisa mengganti warna yang lain jadi disesuaikan dengan selera saja ya selanjutnya teman-teman langkah terakhir membuat kuah strawberry disini saya menggunakan 4 saset sampai 5 saset pop es rasa strawberry kemudian saya tambahkan 100 gram gula pasir kemudian saya tambahkan 150 gram susu kental manis disini yang saya perlihatkan 3 saset terus saya tambahkan lagi 1 saset susu kental manis kemudian saya tambahkan 1 saset santan instan tapi ini opsional ya teman-teman kemudian 1 liter air panas untuk santan instan saran saya tidak perlu ya teman-teman karena nanti merubah rasa kalau bisa ditambah bubuk creamer saja supaya rasanya tambah guri dan enak setelah bahan-bahannya sudah jadi semua teman-teman sekarang semua bahan-bahan dimasukkan ke dalam baskom atau wadah ada nutrijel strawberry kemudian ada sagu mutiara yang sudah saya campur dengan pewarna hitam jadi jadi hitam seperti ini es ini saya beri nama blackpink ya karena ada ada sagu mutiara nya yang dicampur dengan nutrijel strawberry satu resep ini teman-teman bisa menjadi 3,3 liter kemudian tambahkan es batu kurang lebih 500 gram minuman ini teman-teman bisa menjadi ide jualan minuman kekinian 2022 atau bisa untuk persiapan ide jualan takjil buka puasa 2023 karena cara membuatnya sangat mudah bahan-bahannya mudah didapat dan harganya terjangkau dan rasanya juga enak ya teman-teman ada pun segmen pasarnya mulai dari anak-anak sampai orang dewasa bagi teman-teman yang baru memulai usaha saya doakan semoga usahanya tambah laris dan lancar baroka amin ada pun resep dan HPP dari minuman ini akan saya tulis di deskripsi ya selamat mencoba semoga bermanfaat Oke teman-teman ide video jualan 2022 cara membuat es jeli mutiara kekinian atau es Blackpink yang enak murah dan bikin ketagihan para konsumen sudah jadi semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman jangan lupa dukung terus channel ini amsalman354 dengan cara like komen share dan subscribe serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbarunya Oke teman-teman sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati